Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil amiyya ila mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya ingin bicara tentang sengketa rogi gerung Melawan PT Sentul Siti TPK terbuka Nah saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Mas Faglizon Bahwa sengketa tanah antara rogi gerung versus PT Sentul Siti Merupakan kasus gunung es Artinya terdapat masalah yang luar biasa besarnya Dalam kasus pertanahan di negara kita Ini hanya kecil The tip of the iceberg Tapi yang di dalamnya itu memang besar sekali Nah meminjam istilah Sekjen KPA Konsursium Pembaharuan Agraria Dewisar 3 Sekarang ini 66 persen daratan Indonesia Dikuasai oleh 1 persen kelompok pengusaha Dan korporasi besar Bayangkan Ketimbangan penguasaan lahan ini Merupakan yang terburuk Sejak Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 disahkan Luar biasa Yang paling buruk Nah teman saya Sahabat saya Syafi'i Marif Tumben Sekali ini Berani tegas mengenai penguasaan lahan atau tanah Daratan di negara kita Yang menurut saya memang sudah Menghina Bangsa Indonesia Artinya dengan penguasaan lahan yang luar biasa oleh mereka itu Para bandit ekonomi katakanlah Itu betul-betul sudah menghina bangsa Indonesia Nah Syafi'i bilang 80 persen tanah dikuasai konglomerat Indonesia 80 persen Yang 13 persen dikuasai konglomerat asing Ini kata Syafi'i Marif Terus hanya 7 persen tanah di Indonesia Yang kepemilikannya Dimiliki oleh masyarakat biasa Nah saya kira Pak Syafi'i Anda perlu lebih sering Bernahi munggar Jangan hanya Amar Ma'ruh saja Maaf ya Kita masih bersahabat Nah PT Bukit Sentul Sekarang menjadi PT Sentul City TBK Berdiri pada April 1993 Pada waktu itu Masih jaya-jayanya rezim orde baru Oleh BPN Kabupaten Bogor Lewat 2 HGB Sentul City menguasai 3.000 hektare Di wilayah Kabupaten Bogor tersebut 3.000 hektare 1 hektare itu 10.000 meter persegi Jadi Sentul menguasai lahan 30 juta meter persegi Dan penguasaan tanah yang seluas itu Ada di Jawa Pulau yang sudah amat sangat padat penduduknya Nah saudara MS Kaban Mantan Menteri Kehutanan kita Pernah mengatakan sekitar 74 persen Tanah atau lahan di DKI Jakarta Sudah dimiliki oleh beberapa korporasi Atau juga oknum-oknum tertentu Nah pertanyaan siapa yang salah dalam hal ini Menurut saya para bandit besar pertanahan itu juga Itu salah Jelas Tetapi lebih salah lagi Rezim penguasa Yang memungkinkan penjarahan tanah itu Menjadi legal Sekalipun menghancurkan rasa keadilan Dan juga menghina Pancasila Dan undang-undang dasar kita Terutama pasal 33 Ayat 3 yang menyebutkan Walaupun saya sudah hapas Jangan salah saya baca Bumi Air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dia bergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Bukan sebesar-besar kemakmuran konglomerat dan korporatokrat Juga bukan untuk para birokrat tanpa martabat Yang telah menjadi kacung para konglomerat dan korporatokrat itu Nah sekitar 2 tahun lalu Saya banyak dihujat Ketika mengingatkan Presiden Jokowi Jangan hanya bagi-bagi sertifikat untuk para petani dan reat kecil Itu sudah bagus Tetapi lupa sama sekali peran para bandit pertanahan Yang telah menyengsarakan rakyat banyak Singkat kata Sesungguhnya ada agrida sangat mendesak buat bangsa kita Agar penguasaan lahan oleh para bandit ekonomi itu Harus direkonstruksi kembali Ini sesuai dengan amanat konstitusi Nah ada teman yang mengatakan Harus ada revolusi Walaupun mungkin ada risiko bloodshed atau pertumbuhan darah Kata teman saya itu Saya tegaskan tidak perlu sama sekali revolusi Ada jalan mudah Bila para wakil rakyat dan pemerintah yang katanya merakyat itu Punya political will Punya iradah Punya willingness Punya keinginan yang bulat yang utuh Yaitu pegang kuat-kuat konstitusi kita Dan terbitkan undang-undang baru Yang membela rakyat dan bangsa sendiri Seluruh undang-undang Peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain Yang jelas-jelas menghamba pada kepentingan para bandit ekonomi Dan pertahanan itu Segera dikubur Kita kubur bersama-sama Kemudian terbitkan Semua perangkat perundang-undangan Yang pro rakyat banyak Undang-undang yang pro Bono Publiko Jadi Mas Jaris Azhar Teruskan membela perai gerung Dari sisi hukum Sejauh anda dan teman-teman bisa Tapi juga tidak kalah pentingnya Bahkan lebih penting lagi Bahwa Suntut Siti ini Merupakan kasus kecil sesungguhnya Dibandingkan yang gede-gede Yang ini saya kira Kalau kita punya political will Para rakyat Bukan membela Maaf ya Bandit-bandit ekonomi itu Bilalah rakyat yang telah mengirim anda ke DPR Ke MPR Ke DPD Dan lain-lain Saya kira Masih ada Kemungkinan besar Asal kita tadi Punya Kemauan politik Ini dulu Sudah lama tidak muncul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!